SMA Tirtonir Molo, Bantul, 1984 Gapura sekolah tampak berdiri jaga, langit cerah di pagi yang sejuk. Beberapa pelajar berseragam putih abu-abu tampak bergegas memasuki gerbang berjalan kaki. Ada juga yang menggunakan sepeda motor. Sebagian pelajar laki-laki tampak berdiri dan bercanda di depan gerbang. Salah seorang dari kelompok ini bernama Aan. Seorang pelajar dengan penampilan khas anak SMA yang gaul. Bajunya tidak dimasukkan. Kancing baju bagian atas dilepas. Celana semi-cup gray-nya tampak rapi. Sepatu kulit ala penyayi rok agak tersembunyi di balik celananya. Rambutnya sedikit berombak dan agak acak-acakan. Rambut belakang agak panjang. Kaca mata hitam tergantung di kuping dan dipasang di atas kepala. Suasana bercanda riu sampai ada sebuah becak yang menurunkan penumpangnya di dekat gerbang sekolah. Tempat mereka berdiri nongkrong. Setelah membayar secukupnya, sang penumpang yang bernama Langen berjalan memasuki gerbang dan masuk sekolah. Pelajar perempuan yang rambutnya di kepang ini tampak anggur. Bajunya rapi dimasukkan ke rok abu-abu. Sepatu kulit hitamnya tampak bersih dan berkilat. Wajahnya tampak cerita dan menyiratkan kesungguhan seorang pelajar yang serius dalam studinya. Aan, yang tampak dominan di antara kelompok itu. Terdiam dan terlihat kikuk ketika Langen berjalan. Tanpa melihat dan menyapa sedikitpun Langen berlalu. Tampak wajah Aan berubah saat melihat Langen. Saat Langen sudah berlalu. Teman-teman Aan menggoda Aan. Tampak Aan agak salah tingkah. Kikuk. Tapi sob tenang. Keasikan mereka kemudian bubar ketika suara bel sekolah berbunyi. Setelompok pelajar laki-laki itu kemudian berjalan memasuki sekolah bersama dengan beberapa pelajar lain yang tampak agak terburu-buru. Sinar matahari tampak masuk ke ruang kelas melalui jendela. Cahaya berwarna kuning menghiasi kelas yang tertata rapi. Suasana cukup tenang. Kehangatan kelas juga terasa di pagi yang cerah ini. Guru berdiri di depan kelas sambil berbicara. Wajah para pelajar di kelas tampak serius. Kecuali Aan yang duduk di bangku agak belakang. Dekat tembok kelas yang berjendela. Ia tampak gelisah dan sedikit-sedikit mencuri pandang pelangen yang duduk di samping. Agak sebelah depan. Langen sendiri fokus mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan sang guru. Aan tampak corak-coret tak jelas di bukunya. Sesekali sob memperhatikan guru. Matanya tetap saja terlihat tidak fokus ke pelajaran. Di sebuah jalan. Aan tampak mengikuti sebuah becak dengan motor Astrea 800-nya. Ia tidak pakai helm. Jaket kulit menutupi baju sekolahnya yang tidak dimasukkan. Matahari terlihat mulai condong ke barat. Langit cerah. Jalanan tidak terlalu ramai. Becak yang diikuti Aan itu ditumpangi langen. Setelah beberapa lama mengikuti di belakang becak. Aan kemudian menghentikan motornya di depan becak. Ia kemudian terlihat berbicara dengan langen. Wajahnya tampak dimanis-maniskan. Tangannya bergerak kaku. Tampak berusaha santai. Tukang becak menunggu sambil mengelap keringat di wajahnya dengan handuk yang selalu dibawanya. Tampak langen menanggapi dengan tenang. Wajah Aan tampak terus dimanis-maniskan. Terlihat kemudian langen menggelengkan kepala perlahan dengan ekspresi biasa. Aan kemudian tampak menaikkan kedua pundaknya. Dan kemudian membuka tangannya sebentar seperti orang sedang berdoa. Yang menandakan dia menyudahi pembicaraan dengan langen. Aan juga garuk-garuk kepala sebentar. Dengan tersenyum agak kecut Aan kembali berjalan dan menaiki motornya. Ia melaju menjauhi becak. Di rumah Aan, malam hari, bulan tampak tidak bulat. Beberapa bintang menerangi langit di atas rumah. Aan tampak gelisah. Di kamarnya ia tiduran sambil mendengarkan musik. Matanya tampak menerawang kosong. Sesekali juga berkedip-kedip. Poster grup musik Kis dan Judas Priyes tampak menghiasi tembok kamarnya. Meja belajarnya tampak berantakan. Buku dan balpoin tidak tertata rapi. Kaset-kaset dari beberapa grup band rock juga diletakkan secara tak beraturan. Aan beberapa kali pindah posisi berbaring. Miring, telentang, miring lagi. Wajah dan matanya tetap tampak sedang memikirkan sesuatu. Sesekali ia juga tampak senyum-senyum sendiri. Di rumah langen malam. Bulan tampak tidak bulat. Beberapa bintang menerangi langit di atas rumah. Langen tampak duduk di meja belajarnya. Ia tampak sungguh-sungguh belajar. Sesekali ia merapikan rambutnya yang panjang dan dikepang dua. Kamarnya tampak bersih dan tertata rapi. Buku-buku tertata dirak buku. Tempat tidur bersih dan tertata rapi. Sesekali langen juga minum air putih dari gelas yang ia letakkan di meja belajarnya. Jam kecil di mejanya menunjukkan waktu pukul 21. Langen kemudian merapikan peralatan belajarnya. Memasukkan ketas. Dan kemudian beranjak ke tempat tidur. Sebelum tidur, langen tampak membaca sebuah novel dari Agatha Christie. Ia tampak santai dan asyik beberapa lama. Tampak dari kejauhan bulan dan bintang masih bersinar cerah di atas rumah langen. Di halaman sekolah, Aan dan langen tampak berjalan dan ngobrol saat jam istirahat pertama. Beberapa pelajar lain tampak hilir mudik di halaman juga. Ada yang bermain lempar bola. Ada yang duduk-duduk di taman. Dan ada juga yang berkelompok dan ngobrol di koridor luar kelas. Dari gayanya yang sok tenang, Aan tampak sedang menyampaikan sesuatu ke langen. Langen pun memperhatikan sambil jalan. Wajah Aan tampak senyum saat berbicara ke langen. Langen tetap biasa saja. Bel tanda masuk kelas berbunyi. Mereka berdua kemudian berjalan bareng memasuki kelas. Di rumah langen, malam, bulan tampak bulat penuh, bersama dengan bintang-bintang menghiasi langit yang indah. Di jalanan depan rumah, Aan tampak mengendarai motor dan kemudian berhenti tepat di depan halaman. Aan kemudian mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian langen keluar membukakan pintu dan duduk di teras rumah bersama Aan. Mereka tampak ngobrol dan sesekali bercanda. Sampai pada suatu saat, di mana Aan tampak serius dan tegang wajahnya. Ia tampak menyampaikan sesuatu. Langen menyimak dengan santai. Ternyata Aan menyampaikan bahwa ia suka langen dan berniat memacarinya. Langen diam saja. Bulan di atas rumah tampak berubah. Dari yang tadinya cerah-ceria menjadi sendu sedih. Perubahan wajah, sang bulan. Ini menandakan Aan kurang berhasil di dalam usahanya merebut hati langen. Hari-hari berjalan, di sekolah, kegiatan Aan seperti biasa. Belajar di kelas. Nongkrong di kantin sambil tertawa-tawa dengan teman-temannya. Juga nongkrong di depan sekolah bersama gang motornya. Langen juga belajar seperti biasa di kelas. Kadang, ia juga membaca buku sendiri di kelas. Kadang juga dengan beberapa temannya. Langen juga tampak ngobrol sama teman-teman perempuannya di kelas maupun di koridor sekolah. Wisuda kelulusan SMA pun akhirnya sudah dekat. Pengumuman Wisuda disampaikan melalui edaran kepala sekolah dan dibagikan untuk orang tua murid. Aan dan Langen juga mendapatkan pengumuman ini di kelasnya. Mereka menjadi dua dari sekian ratus pelajar SMA Tirtonirmolo yang lulus dan di Wisuda di Joblo Panembahan pada tahun 1987. Tampak kemudian suasana Wisuda di Joblo Panembahan. Juga foto bersama seluruh anggota kelas Aan dan Langen. Aan juga berfoto bersama kedua orang tuanya. Ia juga berfoto sendiri sebagai Wisudawan SMA. Langen juga berfoto dengan ayah dan ibunya yang mendampingi Wisuda. Langen juga berfoto sendiri sebagai Wisudawan SMA. Aan kemudian melanjutkan studi ke jurusan pertanian, Universitas Pembangunan Nasional, UPN, Veteran. Sedangkan Langen diterima di jurusan peternakan, Universitas Gajah Mada, UGM. Selama kuliah di UPN, Aan kemudian sibuk dengan kegiatannya sebagai mahasiswa. Ia juga sering bermain-main dengan motor besar dan kendaraan off-roadnya di Yogyakarta bersama teman-temannya. Berbagai kegiatan touring ke berbagai kota dilakukan. Di jalan raya, di arena off-road, nongkrong di sebuah lapangan terbuka dengan sesama penggemar motor besar dan off-roader. Pasca kelulusan di UPN tahun 1993 pun Aan tetap asyik dengan kegiatan petualangannya dengan kendaraan bermesin besar. Ia juga berwirausaha. Selain itu, Aan juga mengabdikan diri di masyarakat sebagai kepala desa sambil tetap menjalankan usaha dan hobinya. Selama kuliah di UGM, Langen semakin sibuk dengan kegiatan studinya. Belajar di kelas, penelitian lapangan, belajar di laboratorium, dan lainnya. Langen juga rajin ke toko buku. Setelah lulus di tahun 1993 pun Langen langsung bekerja dan meninggalkan Yogyakarta. Ia bekerja dan berwira swasta di Jakarta. 30 tahun kemudian.